Oke, hari ini tuh hari ke-29 post-transplant dan keadaan Conan saat ini belum stabil tapi selama beberapa hari dari tanggal 25 kemarin tuh ada lumayan ada improvement so, he's getting better salah satu improvement-nya, lo lihat sendiri sekarang gue udah gak perlu pake baju kayak operasi lagi sama paling sebenernya harus pake ini doang sih tapi untuk video ini gue lepas deh nah, kondisi Conan belum, kalau dibilang stabil, belum stabil karena untuk saat ini dia masih ada, masih perlu support system dari infusan dari, dari ini nih tadaaa nah, bedanya kalau kemarin-marin meskipun pake, pake apa, pake support system ini meskipun ada info sobat segala hasil darahnya tuh masih cenderung turun-turun-turun nah, sekarang udah mulai lebih lebih stabil, lebih stabil tapi kalau pake, kalau ditunjang sama obat-obatan sama nutrisi dan obat-obatan saat ini udah mulai dikurang-kurangin karena pelan-pelan dikurang-kurangin berharap badannya tuh bisa adjust, bisa menyesuaikan nutrisi yang dia kurang ya masih turun, intinya masih turun, tapi sudah udah gak turun drastis kita berharap dalam beberapa hari ini udah bisa mulai lepas pelan-pelan sih, kalau bisa ya nah, dari terakhir update kita kan, Conan tuh belum boleh makan nah, kemarin sudah mulai dikasih, dicoba dicoba makan, pelan-pelan nah, makanan pertama itu air tajin air beras dan ini sebenarnya udah kali kedua sebelumnya pernah dicoba sekali minum air beras ini tapi baru 5 suap perutnya sakit terus bokernya masih darah gitu lancar lagi nah, kemarin udah dicoba ternyata perutnya aman perutnya bunyi-bunyi-bunyi doang tapi dia bisa makan dan minta banyak nah, hari ini dokter tadi barusan dateng dia bilang, oke kita coba lagi ya hari ini kita coba kalau dia bisa 2 kali makan dan hasilnya kayak kemarin kayak tadi malam malam ini mau dicoba makan yang lebih keras gitu makan bubur so, dari segi itu ada improvement semoga ini bisa lancar terus oke, maksudnya lancar tuh semakin membaik dan pelan-pelan dalam beberapa hari ke depan pelan-pelan bisa melepas satu persatu satu persatu tunjangan-tunjangan nutrisi yang sekarang masih menempel di badannya gitu so, kalau dibilang stabil secara beneran stabil yang kita mau belum tapi it's getting better thank god nah, berapa lama lagi belum tahu mungkin bisa seminggu lagi masih disini mungkin lebih berharapnya nggak gitu berharap everything will be ok will be alright sekarang Conan lagi tidur udah bisa tidur tenang tapi lagi kayak jet lag jam tidurnya kebalik dia pagi-pagi baru tidur jam berapa tadi hari ini setengah 4 lebih baik daripada kemarin kemarin tuh setengah eh, jam 7 pagi baru tidur bangunnya jam 6 malam kemarin setengah hari ini udah setengah 4 setengah hari ini udah bisa tidur so, eh hopefully everything get back to normal ya itu tuh sneak peek Conan bobo tuh ok see you in the next update bye hai p on on Terima kasih.